Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai musnahkan barang bukti 14 unit kapal Pukat Rau yang telah diproses hingga fonis di pengadilan. Kajari Sergai Jabal Nur mengatakan pemusnahan barang bukti kapal tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Hal ini menunjukkan kepada nelayan bahwa pemerintah konsisten dalam menegakkan hukum khususnya di wilayah laut. Menurut Kajari, 14 kapal Pukat Rau yang dijatuhi fonis adalah kapten atau nakoda yang umumnya berasal dari luar Sergai dan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang perikanan. Sementara itu Kapol Resergai AKBP Nikolas Aril Lipali mengatakan Satuan Polisi Perairan Pol Resergai sangat konsisten dalam pemberantasan Pukat Rau atau Cantrang yang melanggar undang-undang ataupun peraturan. Para pelaku pelanggaran hukum kelautan atau Pukat Rau umumnya adalah masyarakat luar Kabupaten Serdang Bedagai. Dan ada kemungkinan karena tindakan tegas terhadap atau memang ada kesadaran dari mereka sehingga para pelaku mengurangi tindak pelanggaran. Wujud kolaborasi antara para penegak hukum, pemerintah daerah Serdang Bedagai. Jadi kita satu suara bahwa semua pelanggar Undang-Undang Perikanan akan kita lakukan upaya hukum tindak tegas bagi yang pelanggar, khusus Serdang Bedagai. Kami melakukan penegakan hukum terhadap semua kapal, jenis kapal yang merusak kelingkungan. Contoh kapal Troll, Cantrang ini, kapal Pukat Rau ini, ini kan merusak kelingkungan. Dalam pemusnahan kapal turut hadir menyaksikan asisten satu Ramses Tambunan, Kadiskan La, Sergai Sri Wahyuni dan unsur Muspika Kecamatan Tanjung Beringin. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.